Intro Goresan, luka kemanusiaan Perjalanan bangsa ini kerap diwarnai tragedi kemanusiaan Pilu, duka, darah, dan air mata serta nyawa menjadi bayaran mahal bangsa ini menapaki sejarahnya Sebut saja diantaranya Peristiwa 1965, Kasus Lampung, Tanjung Priuk, Penghilangan Paksa, dan Mesuji Semua ini terekam dalam pameran bertajuk melawan lupa Pameran yang digelar di Sekretariat Kontras di Bilangan Menteng, Jakarta ini Untuk memperingati 14 tahun reformasi Pada pameran ini, Kontras memamerkan 1.257 surat korban pelanggaran hak asasi manusia Surat-surat ini ditujukan kepada penguasa yang sibuk berbual membangun citra Sembari abai, ingkar, serta memanipulasi ingatan rakyat Pesan yang ingin kita sampaikan kepada publik dan juga kepada pemerintah Sebenarnya adalah ini dalam rangka kampanye melawan lupa Karena ini adalah persoalan kasus masa lalu Jadi kita ini tiap hari selalu dikeluh kesai oleh korban Sampai kemudian mereka menulis surat kepada Presiden Kepada yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia ditempat Dengan hormat kami, orang tua alam akum, Heri Hartanto Salah satu korban dalam peristiwa Universitas Terisakti 12 Mei 1998 Menagih janji Satu, pada pertemuan, Bapak Presiden pernah berjanji akan menelesaikan kasus terisakti 1998 Bulan Marti, Istana Negara, tempat Bapak bekerja Yang kedua, Bapak Presiden berjanji dalam acara upacara pemberian gelar Pahlawan reformasi di Istana Negara tahun 2005 Bapak Presiden yang terhormat Peristiwa terisakti yang merenggut nyawa putra kami yang tercinta Dalam peristiwa tersebut Bahwa hingga sekarang sudah 14 tahun Belum ada kejelasan akan penuntasan kasusnya Maka dengan ini kami orang tua alam akum Dengan sangat-sangat berharap kepada Bapak Presiden Segera menuntasin kasus terisakti Demi masarban bangsa yang lebih baik Jakarta 27 Juni Atas nama Syahrir dan istri orang tua Heri Hartanto Korban Terisakti Ekspresi perjuangan kemanusiaan ini semakin lengkap Lewat goresan tangan Andreas Iswinarto Seniman dari Galeri Lentera di atas bukit ini Menampilkan 70 buah karyanya yang menggambarkan Tragedi kemanusiaan di negeri Nusantara Kasus-kasus pelanggaran masa lalu harus diungkapkan kebenarannya Nah bicara tentang pelanggaran HAM itu ada unsur Ada rakyat, ada kekuasaan Ada peristiwanya Nah saya sebenarnya ingin menggambarkan bahwa Kasus-kasus pelanggaran HAM itu berasal dari sebuah rezim Atau sebuah sistem kekuasaan yang selama ini Tidak memihak rakyat Bahkan orang mengatakan mengkhianati konstitusi Menurutnya, lukisan-lukisan ini merupakan bentuk ekspresi perlawanan Terhadap penindasan kemanusiaan Demokrasi, hak asasi manusia Serta keadilan bukanlah gagasan dan praktik Yang lahir dari menara gading atau pemberian negara Andreas menambahkan Demokrasi dan keadilan Hanya bisa dicapai lewat praktik Agung Perlawanan Rakyat Terhadap segala bentuk penindasan Dari Jakarta